Bab 1221, 1 lawan 2, Planet Tianu. Di pagi hari, matahari hangat dan menyinari seluruh istana Lingkiau, membentuk mantel yang indah di gunung abadi ini. Saat melihat ke bawah, istana Lingkiau penuh dengan orang, dan para murid dari setiap gunung spiritual turun, semuanya mengenakan pakaian peri. Hari ini adalah hari besar istana Lingkiau, untuk memilih pemimpin istana berikutnya, tidak hanya orang dari istana Lingkiau, tetapi juga banyak orang dari planet purba di sekitarnya datang, semuanya adalah orang yang terkenal, dan terdapat banyak dari mereka adalah menantu dari istana Lingkiau. Hal ini benar-benar mengkonfirmasi apa yang dikatakan Harley Yee, tidak ada menantu yang datang dengan tangan kosong saat mereka datang ke istana Lingkiau. Pusat gunung abadi adalah sebuah dunia luar angkasa yang luas, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi datang satu demi satu, ini adalah pemandangan yang makmur, panggung pertandingan besar ditangguhkan di udara, dan terdapat formasi batas wilayah di keempat arah, yang digunakan untuk pertempuran. Ku dengar pasangan Dewi Lingkiau adalah tubuh suci Huanggu. Orang yang berbicara adalah menantu istana Lingkiau, sebelum pertarungan dimulai, mereka sudah mengobrol bersama dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pertarungan antara Harley Yee dengan Rian Do Hua, itu bukanlah aura mendominasi yang biasa. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu bukanlah Rian Do Hua. Aku mendengar bahwa tulang-tulang mistik itu telah masuk ke dalam tubuhnya, dan basis kultifasinya telah meningkat pesat, kekuatan tempurnya seharusnya berada jauh di atas Harley Yee, bagaimanapun juga, Harley Yee hanya berada di level langit, basis kultifasinya benar-benar ditekan, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu telah datang, kata seseorang yang menarik semua perhatian ke satu sisi. Dari kejauhan, semua orang dapat melihat energi tirani yang mengamuk. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu datang di udara, diikuti oleh tiga orang tua, semuanya adalah kultifator alam suci semu. Garis keturunan yang mendominasi. Terdapat suara-suara kejutan dari segala arah, dan tekanan darah Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu membuat murid-murid istana Lingkiau dan tetua biasa sangat tertekan, terutama wajah suram dan menakutkan itu, yang membuat para murid istana Lingkiau merasa ketakutan. Dibandingkan dengan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, mereka merasa bahwa Harley Yee jauh lebih tampan. Giyue sudah melangkah maju sudah menyambutnya, tindakannya penuh dengan kasih sayang, memegang Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu di depan umum, dengan godaan siluman di dalam tawanya. Entah apa yang terjadi, setiap melihat mereka berdua, terdapat dua kata yang terlintas di dalam benak kebanyakan orang, sepasang pelacur. Di mana dia? Mengenai pesona siluman Giyue, Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu lebih peduli terhadap Harley Yee, tetapi setelah melihat-lihat sekeliling, dia tidak melihat bayangan Harley Yee. Sepertinya dia tidak berani datang. Giyue tertawa nakal, dan menyeret Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu ke samping. Raut wajah Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu bahkan lebih suram, dia tidak bisa membunuh Harley Yee dengan tangannya sendiri, hatinya bahkan terasa lebih marah. Begitu Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu duduk, banyak orang bertukar salang dengannya, kebanyakan dari mereka adalah menantu dari Istana Lingkiao. Namun, Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu mengabaikan salang dari orang-orang ini, dan bersandar di kursi. Tindakan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu membuat banyak orang merasa canggung, tetapi karena identitas Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, mereka hanya bisa tersenyum, semua orang tahu bahwa Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu terkenal dengan keganasannya, dan orang seperti itu tidak bisa diprovokasi. Dewi telah datang. Kata seseorang, dan mata semua orang terfokus pada satu sisi. Hmm. Setelah melihat Desi, banyak orang terkejut, karena hanya dia seorang, tidak ada Harley Yee di sisinya. Situasi macam apa ini? Kenapa Dewi datang sendirian? Apa lagi yang bisa terjadi? Mungkin saja Harley Yee takut pada Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, jadi dia tidak berani datang. Dia membuat Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu terlihat memalukan di pelelangan, jika dia datang lagi sekarang, bagaimana mungkin Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu akan melepaskannya pergi dengan mudah? Beraninya dia meninggalkan Dewi sendirian, aku benar-benar telah salah menilainya. Apakah ini berarti bahwa Dewi harus melawan Biye dan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu sendirian? Kemungkinan besar benar. Selama diskusi, Desi sudah duduk, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat suasana hatinya bergejolak. Dia langsung mengabaikan diskusi di sekeliling, dengan begitu banyak orang yang hadir, mungkin hanya dia satu-satunya yang tahu apa yang sedang dilakukan Harley Yee, dia sedang mengkhawatirkan tentang reinkarnasi dinasti Dacu, jadi dia tidak tahan untuk menundanya. Melihat Desi duduk sendirian, pemimpin istana Lingqiao mengerutkan keningnya. Banyak tetua yang mendukung Desi juga mengerutkan keningnya, jika Harley Yee ada di sini, Desi mungkin masih memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertarungan ini, tetapi jika Harley Yee tidak ada, dengan premis 1 lawan 2, bagaimana mungkin Desi bisa bersaing dengan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu dan Biye? Kedua pihak silahkan naik ke atas panggung, seorang wasit sudah naik ke atas panggung, dan suaranya terdengar sangat samar, sambil berbicara dia juga melirik ke arah Biye dan Desi, tatapan matanya berhenti sedetik di wajah Desi. Begitu wasit selesai bicara, Biye langsung naik ke atas panggung dengan anggun. Dibandingkan dengan Desi, Biye lebih menawan, serta kepahitan dan kekejaman di tulangnya, dia menatap Desi yang berlawanan dengan penuh minat, dengan niat provokatif yang terlihat sangat jelas. Adapun untuk Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, dia masih bersandar di kursi, tatapan matanya penuh dengan penghinaan sama sekali tidak memiliki niat sedikitpun untuk naik ke atas panggung. Saat ini, tatapan semua orang beralih ke Desi. Meskipun tidak berniat untuk mendapatkan posisi pemimpin istana, Desi bangkit karena dia tahu bahwa Harley Yee akan datang, dan dia juga tahu bahwa Harley Yee ingin dirinya menyelesaikan pertempuran ini. Di bawah tatapan semua orang, Desi naik ke atas panggung dengan anggun. Semua mata terfokus pada panggung pertandingan. Salah satu adalah keturunan dari mantan pemimpin istana dan yang lainnya adalah murid dari pemimpin istana saat ini, keduanya adalah dua murid paling menakjubkan dari generasi istana Lingkiau, konfrontasi di antara mereka seharusnya sangat luar biasa. Di mana Harley Yee, Biyue memandang Desi dengan penuh minat, apakah dia tidak berani? Kamu bisa kalahkan aku terlebih dahulu, kata Desi dengan datar, dan mata kaleidoskopnya tiba-tiba terbuka, terdapat ribuan bunga di dalam matanya. Melihat hal ini, Biyue buru-buru mengedipkan matanya, tidak berani menatap langsung mata indah Desi, seolah-olah mengetahui kengerian mata kaleidoskop. Dalam sekejap, Desi menerjang maju dalam sekejap, tangannya mengeluarkan lautan 10 ribu bunga, masing-masing kelopaknya membawa kekuatan dao, yang merupakan kekuatan supranatural dan juga formasi, keduanya saling terkait, dan kekuatannya sangat kuat. Biyue mendengus dingin, memegang pedang di tangannya, mengebas pedangnya untuk mengeluarkan cahaya abadi, memutuskan lautan 10 ribu bunga. Ekspresi Desi acuh tak acuh, tubuhnya seperti bayangan hantu, menggunakan cahaya ilahi jari, yang terjalin dengan pijaran ekor ilahi, kekuatannya tak tertandingi. Biyue mencibir, mengeluarkan teknik rahasia dengan satu tangan, dan memecahkan cahaya ilahi Desi. Dalam konfrontasi sederhana, aura keduanya naik satu demi satu, dan pertempuran sebenarnya segera dimulai, suara gemuruh bergemang melalui gunung abadi. Samar-samar terlihat bahwa Biyue sedang mengalami kekalahan, dan Desi yang memadukan langit Jiu Siao dan bambu abadi terlihat lebih hebat dari Biyue, teknik rahasia dari kehidupan masa lalu dan masa kini saling terkait, membuat Biyue tidak bisa menerima serangan ini. Para tetua istana Lingqiao terkejut, mereka tidak tahu dari mana Desi mempelajari kekuatan supranatural yang misterius ini. Saat melihat Biyue yang mengalami kekalahan lagi, ekspresi di wajahnya sangat celek, dia percaya bahwa dia telah meneliti Desi secara menyeluruh, tetapi hari ini dia dikalahkan oleh Desi yang tidak biasa, dia tetap menderita kerugian besar di bawah banyak teknik rahasia Desi. Mata orang-orang di bagian bawah berbinar, dan sudah jelas terlihat bahwa di antara Desi dan Biyue, kekuatan Biyue jauh di bawah Desi. Apakah Putra Dewa masih tidak ingin maju? Pada akhirnya, Biyue memanggil Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, dan Desi yang sekarang terlalu aneh, sulit baginya untuk menang darinya sendirian. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tertawa nakal, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di panggung pertandingan, dan meluncurkan sembilan naga darah dengan satu telapak tangan, terjalin satu sama lain, kemudian bergabung menjadi satu, dan menderu ke arah Desi. Desi sedikit mengernyit, hanya ketika dia benar-benar bertemu dengan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, dia baru mengetahui bahwa dia kuat, dan Biyue sama sekali tidak setingkat dengannya. Saat sedang berpikir di dalam hati, Desi mengambil pedang suci dengan satu tangan, terdapat banyak metode rahasia di dalam pedang ini, dan memusnahkan naga darah itu. Kemampuanmu jauh berada di bawahku. Sebelum Desi berdiri dengan tegak, Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu menerjang maju dan menggerakkan telapak tangannya lagi, membuat Desi terpukul mundur, dan dengan setiap langkah dia melangkah mundur, panggung pertandingan retak, kekuatan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu jauh melebihi harapannya. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu penuh dengan aura tirani dan haus darah, dia naik ke langit dan menggerakkan telapak tangannya, setelah itu laut darah muncul. 10.000 Bunga Pemakaman Surgawi Desi menggunakan teknik rahasia, dengan tubuhnya sebagai pusat, puluhan ribu bunga tersebar, secara paksa memblokir lautan darah. Matilah kamu. Biue mencibir, dengan pedang yang tak tertandingi, tetapi Desi terus menghindar, Desi terus menghindari pedang Biue, tetapi dia tidak bisa menghentikan serangan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, serangan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu membuat sudut mulutnya berdarah. Huh. Melihat adegan ini, pemimpin Istana Lingkiau, banyak tetua yang mendukung Desi, dan menantu yang mengingat banyak hal di Istana Lingkiau semuanya menghela nafas, Desi seorang melawan dua orang, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Betapa membosankannya hal ini. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu menjadi sedikit tidak sabar, menggerakkan tubuh aslinya, mengeluarkan pisau iblis dengan satu telapak tangan, hampir memenggal tubuh Desi. Aku akan mengirimmu pergi ke akhirat. Biue seperti hantu, dan mengeluarkan pedang maut, yang berjarak dekat dengan alis Desi. Namun pada saat ini, seberkas sinar emas datang dari langit dan berdiri di depan Desi, itu adalah sebuah sosok yang tidak jelas, sosok yang berlumuran darah emas ini, mengulurkan tangan dan menahan pedang Biue. Orang yang berani mengikul wanitaku pantas mati. Bersambung. Bab 1222, pria berkelahi. Harley Yee. Melihat sosok huram itu secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya, mata orang-orang yang hadir langsung bersinar. Akhirnya dia datang. Pemimpin istana Lingkiau dan banyak tetua yang mendukung Desi satu demi satu duduk dengan tegak. Bantuan Dewi telah datang. Banyak murid perempuan di istana Lingkiau mengepalkan tangan mereka erat-erat, dibandingkan dengan putra dewa Sekte Kaisar Hantu dan Biue, mereka lebih optimis terhadap Harley Yee dan Desi, mereka berdua baru adalah orang yang cocok, berbeda dengan kedua orang itu. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Para menantu istana Lingkiau juga menunjukkan cahaya ilahi di dalam mata mereka, dan tubuh suci Huanggu melawan putra dewa Sekte Kaisar Hantu. Pertempuran ini seharusnya sangat menarik. Di bawah perhatian semua orang, Biue terguncang kembali oleh telapak tangan Harley Yee. Maaf, aku datang terlambat. Harley Yee berbalik dan memasukkan pil obat ke dalam tubuh Desi. Aku kira kamu tidak akan datang. Desi terbatuk kecil, tetapi tersenyum manis, semuanya karena apa yang dikatakan Harley Yee barusan. Dia menunggu kalimat ini selama seratus tahun, dan juga telah menunggu dari kehidupan masa lalu hingga kehidupan kali ini, dan akhirnya dia dapat mendengarnya hari ini. Harley Yee tersenyum dan memberikan esensi sejati pada Desi. Harley Yee. Di sisi lain dari panggung pertandingan, terdengar suara tawa mengerikan dari putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, kedua mata berdarah itu penuh dengan aura tirani dan haus akan darah yang terlihat sangat jelas. Untuk beberapa alasan, saat melihat Harley Yee datang, dia memiliki rasa kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tunggu aku di bawah. Harley Yee menggunakan kekuatan kelembutannya untuk mengirim Desi turun dari panggung pertandingan. Kemudian, dia memutar lehernya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan senyum di wajahnya menghilang, tatapan matanya yang gelap dan dalang memancarkan cahaya dingin, serta terdapat niat membunuh yang mengerikan sulit untuk ditahan. Pria berkelahi, wanita bisa keluar dari sini. Harley Yee melirik Viyue, dan matanya akhirnya tertuju pada putra Dewa Sekte Kaisar Hantu. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Viyue sedingin es, dia menginjak lima elemen, langsung menerjang maju dan menggerakkan telapat tangannya. Harley Yee mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat lengannya, banyak teknik rahasia bergabung dalam sekejap, dan mengarahkannya ke arah Viyue. Suara pukulan ini terdengar sangat keras, dan Viyue, yang baru saja menerjang maju, diterbangkan oleh telapak tangan, menggambar sebuah busur yang indah di udara. Wow! Penonton di sekeliling mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan kedua bola mata mereka melirik ke arah kiri dan kanan ke arah Viyue terbang. Viyue sangat menawan dan cantik, tapi kenapa postur terbangnya juga terlihat menawan. Raut wajah pemimpin istana Lingkiau terlihat sangat menarik, sama seperti raut wajah banyak tetua dan para murid. Viyue juga merupakan salah satu murid istana Lingkiau yang paling menakjubkan, garis keturunannya tidak lemah, kekuatan tempurnya juga tidak lemah, murid yang begitu mencengangkan langsung diterbangkan oleh seseorang, meskipun adegan ini enak dipandang, namun juga sangat memalukan untuk dikatakan, benar-benar sangat memalukan. Tubuh suci Huanggu benar-benar tidak bisa diremehkan. Semua menantu laki-laki dari istana Lingkiau menghela nafas. Bagus, sangat bagus. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu terstawa, memperlihatkan dua baris gigi putih, dengan senyum yang terlihat menakutkan. Sungguh tawa yang menjijikan. Harli Yeh sangat sakti, dia menghancurkan panggung pertandingan dengan satu kaki, memegang teknik rahasia kekuatan supranatural di tangannya, dan mengeluarkan sepotong lautan bintang dengan satu telapak tangan, setiap sinar bintang bersinar, terbungkus dalam kekuatan daol yang sangat mendominasi. Melihat ini, Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tersenyum muram, mengangkat tangannya, dan meluncurkan lautan berdarah. Lautan darah dan lautan bintang langsung bertabrakan, terdapat suara gemuruh, tetapi tidak bisa dibedakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Memusnahkan Sinar gontor melesat dari mata ketiga di antara alis Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, sangat mendominasi, dengan kekuatan pemusnahan yang mengerikan, mendekati roh sejati Harley Yee dan seolah-olah ingin memusnahkan tubuh Harley Yee juga. Harley Yee tidak takut, cahaya ilahi binasa dewa keluar, memusnahkan gontor itu. Tekan! Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu mengangkat tangannya ke langit, dan tidak disangka benar-benar meraih sebuah gunung raksasa. Ini adalah sebuah teknik rahasia yang mengerikan, itu adalah kekuatan supranatural dan penglihatan, teknik rahasia dan juga formasi, yang bertuliskan abjad kuno, dengan larangan kuno, itu sangat berat, dan tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Harley Yee naik ke langit, tinju bahwang menyerang dengan kuat, dan menghancurkan serangan itu dengan kekuatan ilahinya. Aku telah meremehkanmu. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tersenyum muram, tetapi dia menghilang dalam sekejap, bahkan tidak bisa merasakan aurannya. Teknik ini tidak berguna bagiku. Harley Yee mendengus dingin, menggunakan penglihatan zaman keos, menghancurkan langit dan bumi untuk runtuh inci demi inci, dan Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, yang baru saja melarikan diri ke dalam kehampaan, dipaksa keluar pada saat ini dan hampir mengalami kerugian besar. Sangat bagus. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu bahkan lebih bersemangat, auranya naik dengan cepat, dan aura zaman primitif bergulir, dengan aura tirani dan haus darah, dalam keadaan kesurupan, dapat terlihat seekor kiongki, mengaung ke arah langit, dan suaranya mengguncang dunia. Bunuh. Perang. Dengan teriakan dingin, keduanya menyerang tanpa urutan tertentu. Cahaya kemasan Harley Yee bersinar seperti Dewa Perang Bahuang, Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu yang sangat terang seperti Raja Jiu Yu, keduanya bertarung dari bawah hingga ke langit ilusi, dan masing-masing melemparkan kekuatan supranatural teknik rahasia, dan meluncurkan konfrontasi yang mengejutkan. Dunia ini sudah tidak damai lagi, seperti terkena kesensaraan guntur, suara gemuruh yang menggelegar memekakan telinga, dan murid-murid yang lemah di bagian bawah merasa terkejut dan hampir kehilangan akal, bahkan pingsan di tempat. Dua binatang. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap langit ilusi dengan napas lega. Segera, ada darah yang mengalir, beberapa berwarna emas dan berwarna hitam, pertempuran ini terlihat sangat tragis. Pada saat ini, tidak ada yang meremehkan Harley Yee, bahkan jika dia berada di level langit, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kekuatan tempur alam Maharaja, tubuh suci huanggu, garis keturunan penentang langit yang bisa menyaingi Kaisar Agung, kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Penglihatan Dewi sangat bagus. Murid istana Lingkiau di bawah tersenyum, dengan sedikit rasa iri di dalam senyuman mereka, siapa yang tidak menginginkan pasangan sehebat ini. Mendengar kata-kata dari empat penjuru, Desi tersenyum lembut, dan juga menatap langit ilusi, tatapan matanya penuh dengan kelembutan, sosok emas itu, sama seperti yang dia. Ingat, menatap dunia, dan menggemparkan seluruh dunia. Dibandingkan dengan dia, Biyue, yang baru saja ditolong kembali, raut wajahnya tidak terlihat sangat baik, tampangnya terlihat baik-baik saja, tetapi ketika wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan, kecantikannya sangat berkurang. Bunuh, bunuh, bunuh. Biyue menggertakkan giginya dan menatap langit ilusi, tamparan merah di pipinya terlihat sangat mencolok. Siapa dia? Dia adalah keturunan dari mantan pemimpin istana sebelumnya, identitas yang sangat mulia, tetapi dia malah ditampar hingga terbang keluar, dikhawatirkan dia tidak pernah mengalami hal yang memalukan seperti ini sejak menjadi kultifator. Di bawah perhatian semua orang, seseorang jatuh dari langit ilusi, dan setelah diperiksa lebih dekat, tidak disangka orang itu adalah Harley Yee. Perang Harley Yee mendengus dingin, berubah menjadi naga emas, dan menerjang ke langit, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyerang secara langsung, dan bukan kekokohan biasa, tubuh suci yang kuat memberinya modal tirani yang cukup. Di atas langit ilusi, suara guntur bahkan lebih memekatkan telinga. Langit ilusi yang dilihat oleh orang-orang di bawah ini adalah tempat kekacauan yang menakutkan, di mana kekuatan supranatural dan teknik rahasia terjalin, guntur dan kekuatan dao menari bersama, dan membentuk sebuah adegan yang indah, dengan setiap helai keheningan. Sekali lagi di bawah perhatian orang-orang, terdapat seseorang yang jatuh lagi, menghancurkan panggung pertandingan. Tentu saja, kali ini bukan Harley Yee, melainkan putra dewa Sekte Kaisar Hantu. Wujudnya cukup menakutkan, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu tanduk di atas kepalanya telah patah, pada dasarnya dia sudah terlihat menakutkan, tetapi sekarang dia lebih mirip seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dalam adegan ini, banyak orang di sekeliling mendecahkan lidah mereka, pertarungan dalam generasi yang sama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat putra dewa Sekte Kaisar Hantu diserang dengan sangat buruk. Ah! Putra dewa Sekte Kaisar Hantu mengaum dengan ganas, bergegas ke langit ilusi, membuka teknik terlarang lagi, dan memiliki abjad kuno di antara alisnya, setelah itu kekuatan tempurnya melonjak. Terdapat suara gemuruh dahsyat lainnya, langit dan bumi bergolak, membuat tetua istana Lingkiau mau tidak mau mengeluarkan formasi batas wilayah. Adegan langit ilusi bahkan lebih indah, itu adalah senjata ajaib kecemerlangan ilahi, terdapat ribuan dari mereka, termasuk Harley Yee dan putra dewa Sekte Kaisar Hantu, seperti sebuah bintang, dengan cahaya ilahi yang bersinar dengan terang. Atau mungkin hanya binatang buas seperti mereka yang berani bertarung seperti ini, jika mereka adalah orang biasa, mana mereka akan diambil dalam sekejap. Tak lama kemudian, suara senjata ajaib terdengar satu demi satu, dan pecahan senjata ajaib itu jatuh dari langit, semuanya jatuh ke tanah, cahaya ilahi menghilang, lalu berubah menjadi abu saat teritup oleh angin. Bersambung.